Alhamdulillah, lebih baik pegal kaki daripada pegal hati ya. Kita mending berdua, itu berdua juga sih, tapi gak ngayungnya sih. Hamanis punya cara tersendiri untuk menghindari pegal di hati. Hafiz yang terdiri dari Hanan, Manan, dan Isan, yang juga kerap disebut riu Hamanis ini, lebih suka pelesir bersama. Ini merupakan waktu yang langka bagi mereka, mengingat saban hari mengisi ceramah maupun talk show di layar kaca. Dan kali ini, mereka rupanya tak hanya bertiga, seluruh anggota keluarga diajak ikut serta menikmati wahana air di Serpong, Banten. Seperti apa perjalanan Hamanis begitu meninggalkan rumah di kawasan Bekasi? Inilah persembahan eksklusif untuk pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini kita bertiga lagi gak ada kegiatannya hari ini ya. Kita akan mengisi kekosongan kita hari ini untuk jalan-jalan. Referasi ini. Mau tau bagaimana keseruannya, apa aja kegiatannya, jangan lupa terus ikutin Hamanis ya. Ayo, ikutin kita ya. Ya, Alhamdulillah pemirsa, kita sekarang sudah sampai di Sahiji Water Park. Kalau udah di Water Park, tandanya kita mau main golop ya. Oh, berenang. Katanya di sini juga ada lokasi pemancingan ya. Kira-kira pemancing apa nih? Macing jodoh ya. Mau tau keseruan kita, jangan kemana-mana, terus ikutin kita. Ayo. Ya, kita udah masuk ini, kita mau ke tempat TK dulu, sebelum menuju peluang orang-orang yang lain. Ini TK dulu gitu ya. Karena di mana-mana pun, di mana-mana kita anggar yang gratis. Bayar. Bawa dulu juga? Bawa. Bawa. Oke dia, siap. Mana, oh iya. Nah, sekarang kita udah dapet tiket. Nah, satu-satu dong. Alhamdulillah kita lolos pemirsa. Eh, audisi. Iya, audisi ya. Yuk, kita lain lagi yuk. Selamat siang. Bisa dipakai tiketnya. Oh iya, gimana? Iya. Tidak orang? Lima. Iya. Kita ada tiket untuk kolam penang. Dan ada empat dimensi. Kalau satu dimensi, kita ada di lantai dua. Lantai dua. Iya, lantai dua. Dan kita punya fasilitas lain. Apa? Ada skifre, warna air, itu seperti BGPK, kanon, dan kita punya kesesan lagi di atas. Ada ruang bilyar, studio musik, karikul bed. Iya. Gitu. Jadi, juga ada kita restoran di bawah. Iya. Oh maaf, untuk fasilitas, kita ada pemeriksaan. Iya. Sebagai pendakwah yang mampu memberi warna baru bagi anak muda, tentu juga ingin menjajal keseruan wahana air seperti layaknya anak muda. Akan tetapi, meski kerap tampil nyentrik, si kembar tiga ini agaknya banyak kehilangan masa kecil mereka. Terbukti, begitu tiba di wahana air, mereka penasaran, ingin coba nikmatnya main bebek-bebekan. Iya, nggak bisa. Sekarang kita mau bermain di... Bebek air. Bebek air. Habis sebelum kita main, kita pesen online dulu ya. Ayo, udah tersedia. Oh, udah ada. Terus kita sudah di lemagau wahana sepeda air. Ya, Cing, mau naik bebek? Oke. Siap? Siap? Berani? Ayo. 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 Ya, ini untuk keamanan dan kesejahteraan bersama. Iya. Sebelum bebek-bebekan, kita pakai pelampu. Ini kan gini, aduh. Kalau duduk berdua kan, aduh, ruasannya romantis gitu kan. Apalagi, keliling-kelilingnya. Anda aja kalau udah punya isi juga. Berdua gitu. Cuma sekarang, aduh, saya duduk berdua sama ini. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Lain waktu kesini, udah punya pasangan. Iya, iya. Ini tolong diperhatikan. Kalau untuk belok, mau ke kanan ke kiri. Kalau mau ke kiri, ke kanan. Jadi, melawan air. Kalau ke kanan ke kiri? Iya. Kalau mau ke kiri, ke kanan. Lalu, ya? Iya. Itu nombor pertama, ya. Untuk goes-nya maju. Untuk mundur, ya. Goes-nya mundur. Iya. Aduh, ini rasanya luar biasa. Olahraga kaki, pegena juga lumayan. Ini ngapain deh. Ini ceritanya kapal titanik. Usai dengan permainan bebek air, trio hamanis yang jago hapal Al-Quran sejak SD ini, ingin uji kesabaran mereka. Dan salah satu wahana yang mereka tuju, tak lain adalah kolam pemancingan. Ya, pemirsa, setelah kita tadi main nombor goes-goes, bayang. Selahraga, gitu ya. Kaki pegel, ya. Gak apa-apa, ya. Daripada hati kita yang pegel, mending aki. Sekarang, maksudnya kita sholat, ya? Sholat dulu. Habis sholat, kita tentu saja mau mancing. Mancing. Nah, mau mancing apa? Jangan kemana-mana, ikuti kita terus. Ya, yuk. Siap. Ini kita lagi nunggu, nih, ikan. Tarik, nih, tarik, nih. Misalnya, udah ada ikannya, nih. Uh, dikannya udah ada, nih. Coba kita tarik, ya. Dapet, nggak, bapak? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Uy, lah, pemanasan. Wah, ya. Rejeki anak soleh. Uh, 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 ini. Kan ditarik, nih, pembesan, nih. Tuh, 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 boratnya. Strike, strike. Uh, uh. Kita lihat. Uh, tengah-tengah dua, ikannya. Wih. Wee. 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 Wah, kok dulu, Kak. Jangan lupa dulu. Wah, habis mancing, biasanya kita kurang lengkap, kita mau makan dulu, nih. Oke, coba, ya. Coba, coba, ya. Gimana, Rasen? Bismillahirrahmanirrahim. Rasen, ini hobi makan, gimana, Rasen? Ayamnya kerasa, ini ayam. Ayam, 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 ayam. Ayam, seru, kok. Ya, pembesan, sudah dihidangkan semuanya, sekarang kita waktunya makan. Kita makan dulu, ya. Yang di rumah, jangan lupa makan juga. Petualangan triuha manis tak terhenti oleh makanan. Begitu kenyang, Flying Fox ternyata cukup menantang untuk membebaskan teriakan mereka. Namun, itu tak berlangsung lama. Sebab diam-diam, kolam renang sudah menanti kehadiran mereka. Ya, Pak Menang, sekarang kita sudah sampai di lokasi pemandian, eh, kolam renang, ya. Kolam renang. Kita sekarang waktunya berenang. Kita mau apa, Sin? Mau apa? Mau apa? Berenang, gitu. Berenang. Ayo, kita ganti baju dulu, ya. Iya, ganti baju dulu, ya. Bukan, saya. Kali ini kita sudah... Ganti baju, ya, saudara. Eh, sudah ganti, ya. Apa ya, sudah ganti. Siap. Ini pasang lampu, ya? Oh, pasang. Kita sudah siap mau berenang. Jangan-jangan berenang. Bisa apa, ya? Menurut penelitian, kalau semakin berenang, semakin menambah ganteng. Jadi, yang paling penting adalah berenang adalah sun hanya aras-sul. Kita mau, disini apa yang di... Ini, bro. Nah, disini, ya. Ya, tetap ikuti hamanis. Kita lanjutkan wahana berikutnya. Iya. Yuk, kita. Yuk. Ya, sejak pagi hingga sore hari, hamanis benar-benar dilegakan dengan aktivitas mereka. sebab kepenatan hidup, di mana saban hari cerama, membawakan lagu-lagu nasyid, sembari melantunkan ayat-ayat suci, hamanis tentu butuh suasana yang berbeda. Di saat waktu luang menghampiri mereka, permainan tentu mengubah suasana, dari wajah tegang, menjadi penuh canda dan tawa. lelah fisik, lelah fisik tentu tak menjadi soal bagi trio pendakwah ini. Sebab dengan hikmah yang mereka peroleh dari kesenangan, keesokan harinya, mereka tentu penuh semangat untuk berbagi cerama, demi memotivasi anak muda seusia mereka. Semoga apa yang ditampilkan tadi, ada hal-hal yang bermanfaat, apabila ada hal yang tidak bermanfaat, jangan diambil, dan di Tiro. Sekian, kita dari Tiro Handsome. Hamanis, Hanan, Manan, Ihsan. Selain itu juga Hamanis adalah Handsome dan Manis. Terima kasih. Saya Abdul Hanan Jamaluddin. Saya Abdul Manan Jamaluddin. Saya Abdul Ihsan Jamaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.